Kita pindah ke Dublin. Perjalanan baru kita akan dimulai di sini. Kita pindah ke sini karena suami post-doktoral proyeknya di sini. Waktu kita pindah ke Dublin, kita belum dapat tempat tinggal sama sekali. Jadi kita nginap di hotel sambil cari apartemen. Sekitar satu minggu tinggal di hotel, kemudian kita menemukan tempat tinggal. Ternyata susah untuk nyari tempat tinggal di sini. Kurang tahu jelas masalahnya apa, tapi katanya sudah beberapa tahun belakangan masalah ini terjadi. Jadi, kalau kami bisa dapat tempat tinggal itu dalam waktu satu minggu, itu keajaiban sih. Kami udah cari secara online sejak dari November tahun lalu, tapi nggak ada yang nemu. Makanya kita memutuskan untuk pindah dulu, kemudian kita cari setelah sampai di sini. Pindah ke tempat yang baru dan nggak punya siapapun yang dikenal. Di satu sisi kita excited, tapi di sisi lain juga ada khawatirnya. Akan gimana ya nanti di tempat baru. Masa transisi memang selalu begitu. Excited, tapi juga ada khawatirnya. Sangat bersyukur kita ngejalaninya sama-sama. Tapi lebih dari itu, kita ditolong Tuhan untuk mengingat bagaimana masa transisi yang dulu juga pernah kita alami waktu pindah ke Denmark dan Finlandia. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, Tuhan menuntun. Tuhan begitu baik dan setia memelihara. Mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, memang nggak pernah gagal membuat kita bersyukur. Bukan hanya bersyukur, tapi juga meneguhkan kaki kita yang goyah karena kekhawatiran manusiawi kita yang berusaha untuk menggoncangkan iman. Dalam perjalanan bangsa Israel, berulang kali Tuhan mengingatkan mereka untuk membuat batu atau ritual pengingat setiap kali mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kepada mereka, Tuhan bilang untuk menceritakan perbuatan Tuhan kepada anak cucu mereka. Sebagai manusia pelupa, betapa kita perlu untuk belajar mengingat setiap perbuatan Tuhan di masa lalu. Saat keadaan sulit, kita cenderung melihat semuanya gelap. Tapi uniknya, saat keadaan berjalan mulus tanpa tantangan, kita sering lupa kepada Tuhan. Karena itu, kita perlu mengingatkan diri sendiri untuk memuji Tuhan dan mengingat segala kebaikannya. Sama seperti pemasmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Kita bersyukur udah bisa pindah ke apartemen ini sebelum suami mulai proyeknya. Kalau pindahan gini, emang banyak yang harus dibersihin, banyak yang harus disusun, dan dilengkapi juga beberapa peralatan dapur yang masih kurang. Kita berberes yang besar itu sampai dua hari. Sisanya nyicil sedikit-sedikit setiap hari. Kita tinggal di gedung yang sama dengan gereja tempat kita beribadah. Jadi kalau jalan ke gereja, butuh waktu sekitar dua menit aja. Kita memilih beribadah di gereja ini bukan karena kita tinggal di sini. Tapi sebelum menemukan tempat tinggal, kita udah memutuskan untuk beribadah di sini. Aku pikir itu bukan kebetulan, tapi Tuhan lah yang mengatur sedemikian. Aku percaya bahwa Tuhan sepenuhnya memegang kendali, bahkan setiap detail dari kehidupan kita, dan itulah keteguhan hati bagi setiap orang percaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.